selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati air garam air gula air kapur asam juka dan air sabun langkah-langkah yang diperlukan pada percobaan pertama sebelumnya saya sudah menyiapkan rangkaian listrik yang dibuat dari kabel rangkap 1 meter yang dibagi menjadi 3 dengan pemotongan kabel luar yang akan digabungkan dengan fitting lampu dan baterai kotak lalu pada ujung kabel yang sudah dibagi menjadi 2 tersebut kita beri karbon pensil lalu kita amati jika karbon pensil digabungkan menjadi 1 kondisi lampu atau menyala atau sebaliknya setelah kita amati apa yang terjadi pada lampu hijar kita tulis pada lembar hasil pengamatan lalu kita coba pada larutan air kerang dengan menggabungkan karbon pensil ke dalam larutan apakah lampu tersebut bisa menyala atau sebaliknya usahakan karbon pensil tidak menyentuh gelas plastik dan kita amati apa yang terjadi apakah lampu tersebut menyala atau tidak dan ada gelembung yang ditunjukkan pada gelas yang berisi air kerang tersebut selanjutnya kita kita keringkan karbon pensil ini dengan menggunakan tisu selanjutnya setelah dilasak kering kita coba pada larutan air garang dengan cara pada larutan seperti air kerang kita kita lakukan langkah-langkah tersebut sampai pada larutan-larutan yang berikutnya dengan langkah-langkah yang sama dan proses yang sama pula lalu setelah kita mendapatkan hasil dari larutan-larutan ini kita tulis pada tabel hasil pengamatan alat dan bahan yang diperlukan pada percobaan kedua yaitu paku besar 2 biji magnet kumparan koin 1 meter isolasi baterai 1,5 volt dan 4 klip kertas langkah yang dilakukan pada percobaan kedua dengan cara membuat magnet melalui gesekan yang pertama kita ambil paku besar lalu kita dekatkan ujung paku dengan klip kertas apakah klip kertas menempel pada paku lalu setelah kita mendapatkan hasil kita tulis pada tabel hasil pengamatan setelah itu kita ambil magnet batang lalu kita gesekan paku kepada magnet batang dalam kurun waktu 10 detik atau 10 gesekan dengan arah yang sama setelah itu kita dekatkan paku dengan klip kertas apakah klip kertas tersebut menempel pada paku atau tidak setelah kita dapatkan hasil kita tulis pada tabel lembar hasil pengamatan selan selanjutnya kita gesekan lagi paku pada magnet batang tetapi dengan 40 detik lebih lama lalu kita dekatkan pada klip kertas apakah klip kertas tersebut dapat menempel pada paku atau tidak lalu kita tulis pada tabel hasil pengamatan selanjutnya kedua membuat magnet dengan elektromagnetik atau dengan cara mengaliri arus listrik yang pertama kita siapkan kumparan koil sepanjang 1 meter lalu kita lilitkan pada paku besi setelah itu kita siapkan baterai lalu kita tutup saklar baterai pada kabel kumparan lalu kita lihat apakah klip kertas dapat menempel pada paku atau tidak selanjutnya kita kurangi lelitan kumparan pada paku lalu kita tutup saklar kita lihat apakah pengurangan lelitan dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan penarikan paku pada klip kertas selanjutnya kita tambah lelitan pada paku selanjutnya kita cek kembali apakah penambahan paku bisa memperkuat penarikan paku pada klip klip kertas atau malah tambah melemahkan penarikan paku pada klip kertas setelah kita amati apakah penambahan lelitan atau pengurangan lelitan dapat memperkuat atau memperlemah penarikan paku pada tip kertas kita tulis pada label hasil pengamatan setelah itu membuat magnet dengan cara induksi yang pertama kita siapkan magnet batang yang pada ujung pertama kita memegang dengan tangan yang kedua pada ujung yang lainnya kita letakkan pada pusat bumi lalu kita dekatkan ujung magnet pada klip kertas apakah klip kertas dapat tertarik oleh magnet atau tidak lalu kita tulis pada tabel hasil pengamatan selanjutnya kita tarik kembali klip kertas kedua pada ujung klip kertas pertama apakah klip kertas kedua tertarik oleh ujung klip kertas pertama jika sudah diperoleh hasil kita tulis pada tabel hasil pengamatan selanjutnya kita lakukan hal yang sama kita dekatkan magnet pada klip ketiga apakah klip kedua bisa menarik klip kertas yang ketiga atau tidak jika sudah diperoleh hasil kita tulis pada tabel hasil pengamatan selanjutnya setelah klip tiga tertarik oleh ujung klip dua kita dekatkan kembali apakah klip empat dapat tertarik pada ujung klip kertas yang ketiga setelah didapatkan hasil kita tulis pada tabel hasil pengamatan sekian praktikum dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati